Allah'u akbar Allah'u akbar wa illa'ilham Hah? Udah? Iya, kambingnya dalam sini Udah 70 ya Nah, jadilah 70 ya Kenapa, dek? Halo semuanya, Assalamualaikum Ketemu lagi nih sama Manda dan Sanum Teman-teman, gimana nih kabarnya hari ini? Semoga kalian dalam keadaan sehat Dalam keadaan baik Amin, amin ya robal alamin Nah, kali ini aku mau share vlog aku Lebaran Idul Adha kemarin ya teman-teman Tapi maaf banget kalo misalkan aku itu Uploadnya telat banget ya Udah sekitar seminggu lewat lebaran kemarin Tapi aku baru upload Yaudah lah ya, gak apa-apa Karena ini juga pastinya Kalo bareng-bareng keluarga kayak gini tuh Untuk dokumentasi Daripada gak di upload Sayang gitu kan ya Jadi kita tuh punya kenang-kenangan ya teman-teman Lebaran Idul Adha Terus juga Ini waktu Sanum masih kecil gitu Semuanya jadi memori untuk aku Jadi kenapa aku baru upload sekarang? Karena emang videonya baru sempet aku edit Jadi kemarin tuh aku Banyak kerjaan banget ya teman-teman Karena kan aku ikut suami Seminggu gitu ya, ikut si papa Jadinya kerjaan-kerjaan aku Kerja sama-kerja sama aku Sama All shop-all shop gitu Yang udah pada Ngadain kerja sama-sama aku Baru aku kerjain numpuk Pas aku pulang ke Palembang gitu ya teman-teman Jadi makanya Aku tuh pas pulang kemarin Ke Palembang Aku ngedeluanin Kerjaan-kerjaan aku Yang pastinya kerja sama ya teman-teman Karena itu kan Kita harus on time gitu ya Waktunya Tapi Alhamdulillah Aku bisa kerjain semuanya Makanya ini aku baru upload Untuk vlog aku Lebaran Idul Adha kemarin Jadi ini dia ya teman-teman Suasana lebaran Di kampungnya suami aku Di Kayu Agung Ini masjidnya Kita sholat disini Terus di depannya juga Selesai sholat Udah banyak sapi ya Gak banyak sih Cuma ada dua sapi sama kambing gitu Terus Ini kita lagi Menuju pulang ke rumah Terus di jalan Ketemu ini juga Kambing Lucu banget ya Di dalam sini Dan warnanya pink lagi ya Tempatnya Itu kayaknya mau dipotong deh ya Si kambing Terus lanjut Nah ini dia ya teman-teman Suasana sekitar rumah Karena kemarin kan Ada juga yang minta dibuatin Vlognya mana kak gitu ya Vlog di Lebarannya mana gitu Kadang-kadang ada juga yang Suka-suka ngeliat Vlog-vlog aku Suasana-suasana kayak gini Mungkin bosen kali ya Emang ngeliat rumah mulu Dapur mulu Cuma ya emang itu Tanten aku ya memang begitu ya Teman-teman Memang di dapur Memang di rumah gitu Makanya aku uploadnya itu terus Nah ini aku udah ada di rumah Kakaknya bapak mertua aku ya Aku manggilnya apa ya? Uwa ya Nah ini udah ada di sini Jadi kemarin tuh emang muter-muter Ini banyak kue-kue Nah dari rumah ke rumah Pokoknya kita keliling gitu ya Ke rumah saudara-saudara Tapi karena emang agak jauh Jadi kita naik mobil semua Rame-rame Untuk silaturah mie Nah ini tuh udah sampai ya teman-teman Jadi kemarin tuh aku gak tau ini rumahnya siapa Karena baru pertama kali aku main kesini gitu Dan aku juga belum pernah ketemu sama orang-orangnya Jadi pas aku tanya Ternyata ini tuh rumah sepupu dari bapak mertua aku Yaudah kita di sini makan-makan Pokoknya di sini tuh makan Terusnya waktu lebaran Ke rumah sana makan Ke rumah sini makan Nanti juga bakal pulang gitu ya Ke rumah ibu mertua aku Di situ juga makan lagi Karena ibu mertua aku kemarin tuh bikin bakso gitu Jadi kita makan rame-rame Suasana Idul Adha kemarin itu Emang sama aja ya teman-teman Kayak Idul Fitri Karena emang ya rame-rame kayak gini Ngumpul-ngumpul Terus juga tetep banyak kue-kuenya Empe-empe Ciri khasnya ya Jadi pasti ada empe-empenya nih ya Terus itu juga ada lontong Ada kue-kue gitu Cuma bedanya Kalau lebaran Idul Fitri kan ada kue-kue kering ya teman-teman Kalau ini tuh lebih ke Kayak makanan gitu Makanan berat gitu Dan di sini aku udah kenyang banget ya Karena setiap nyampe di rumah yang satu disuruh makan Terus ke rumah yang lainnya juga makan Jadi aku tuh gak makan-makan yang berat Cuma ngemil-ngemil aja Soalnya udah kekenyangan Hehehe Jadi kan pulang salat kemarin juga aku udah makan Ketupat ya pakai Apa tuh ya Opor Sama udang gitu Itu ibu mertua aku tuh buat itu Jadi aku udah kenyang Makanya aku cuma ngemil-ngemil empe-empe Terus juga ada makan kue-kue Nah di sini juga kita sempet karaokean sebentar Nah selesai itu kita udah mau pulang nih ya Abis dari sini langsung ke rumah kita Ke rumah aku Nah ini kita udah pada mau Kayaknya ini tuh abis foto deh kemarin ya Sempet foto-foto bareng gitu Baru pulang Dan di pulang itu makan lagi ya temen-temen Makan bakso Karena ibu mertua aku tuh bikin bakso Bikin banyak banget Dan kemarin juga pas pulang disuruh bawain Tapi aku di rumah masih banyak juga bakso Yang dikirimin tuh aku juga masih banyak Jadi aku gak bawa pulang bakso Dan pulang lebaran kemarin itu juga Aku langsung ke kosan ya temen-temen Langsung ikut sama si papa Jadi aku gak pulang ke Palembang Jadi dari Kayu Agung Aku langsung otw ke kosan Oke ini udah jalan pulang Ini mampir dulu Karena disini ada toko mainan Dan Sanum minta beli mainan Sama bakasnya ya Sama kakeknya Hehehe Nah ini langsung dipilihin Sanum mau milih Ini nih apa nih namanya ya Gerobak apa dorongan gitu lah ya Kayak main masak-masakan sih Jadi ini Sanum beli ini Dan Ini tuh ada es krim-es kriman juga Tapi Sanum udah punya Tambah banyak deh ya mainan Tambah pusing ya di rumah Hehehe Jadi ini dibeliin Nah ini kita udah sampe di rumah kita ya temen-temen Di rumahnya suami aku atau rumah mertua aku Nah ini kita lagi mau makan lagi Jadi ini mau makan bakso Nah kali ini aku makan Kalau dari tadi tuh aku gak makan-makannya Cuma ngambil empek-empek gitu Sama makan kue Nah kali ini aku mau makan bakso dulu Ada banyak banget ya baksonya Aku disuruh bawa pulang Tapi aku kan mau ke kosan Dan Di kosan juga gak ada kulkas gitu ya temen-temen Jadi aku gak bawa deh Nah ini aku bungkus aja Ini ada opor Ayam kampung Terus ini ada udang Tapi udangnya kayak di apa ya Di apa sih Gulai gitu Terus ini juga ada brownies Karena kemarin tuh mesen brownies banyak banget ya Aku juga aku potongin Terus aku bawa ya untuk ngamil-ngamil Sama ini ketupat juga mau aku bawa Karena Nyampe nanti Nyampe ke kosan pastinya malem ya temen-temen Karena aku otw dari sini tuh sore Jadi pastinya capek kan ya Biar gak keluar lagi Makannya ini aja Aku bawa ya makan ketupat Dan juga opor Nah ini tinggal diangetin aja nanti Di magic home Ini aku mau masukin dulu ke dalam plastik Gak lupa ini juga ngambilin cemilan Karena emang disuruh bawain semua ya temen-temen Karena katanya kalau di rumah gak ada yang makan Kebetulan ini sanum suka Jadi ini disuruh bawain semua Tapi aku ngambilnya ya secukupnya aja ya Untuk ngambil-ngambil di kosan Ini juga ada roti disuruh bawa Pokoknya lumayan banyak lah yang aku bawa minuman juga Nah ini kita udah otw pulang ke kosan Sanum udah kecapean banget ya temen-temen Dia gak tidur siang Jadi ini bobo di jalan Dan kita udah otw Ini tuh sekitar jam setengah enam sore Kalau gak salah Ini aku juga sambil ngemil Ada keripik-keripik dari Lampung gitu Ada yang ngasih Terus ini aku mampir dulu untuk beli empe-empe Untuk oleh-oleh temennya si papa Oke deh temen-temen Sekarang aku mau jalan pulang dulu Yaudah aku akhir ya Sampai disini vlog aku kali ini Dan aku tuh sampenya malam ya temen-temen Sekitar jam delapanan gitu Ini juga ada kereta Bye bye Sampai jumpa di vlog selanjutnya ya Assalamualaikum Sub indo by broth3rmax Sub indo by broth3rmax